Dimas Seto disebut sosok DS yang diduga selingkuhan Paula Verhoeven, Baim Wong tegaskan ini. Muncul inisial DS sebagai selingkuhan Paula Verhoeven, dalam rumah tangganya dengan Baim Wong. Diketahui Baim Wong menggugat cerai Paula Verhoeven, karena istrinya diduga berselingkuh dengan pria lain yang diketahui berinisial DS. Publik bertanya-tanya siapakah sosok DS, sehingga menyimpulkan pria tersebut adalah Dimas Seto, suami Dini Aminarti. Warganet langsung berburu ke akun Instagram Dimas Seto dan kemudian, melayangkan komentar pedas kepada suami Dini Aminarti, terkait kabar dugaan perselingkuhan dengan Paula Verhoeven. Baim Wong akhirnya buka suara, ia membantah kalau DS tersebut adalah Dimas Seto, yang diduga jadi selingkuhan atau pria idaman lain pil, dari Paula. Bukan dia, Dimas Seto, kata Baim Wong ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat, Rabu, tanggal 9 Oktober tahun 2024. Baim mengakui bersahabat dan berteman dekat dengan Dimas Seto sejak lama. Bahkan, mereka ada dalam grup kajian agama bersama-sama. Baim Wong mengenal baik sosok Dimas Seto. Sehingga ia membantah DS adalah sahabatnya yang satu itu. Dimas Seto, ma orang baik, ucap Baim Wong. Namun, Baim Wong masih belum mau membocorkan siapa sosok pria yang diduga jadi selingkuhan Paula Verhoeven, sehingga menyebabkan pernikahan mereka yang sudah berjalan 6 tahun hancur berantakan. Diberitakan sebelumnya, Baim Wong dan Paula Verhoeven resmi menikah pada tanggal 22 November tahun 2018, setelah menjalani hubungan asmara selama beberapa bulan. Selama menikah, rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven terlihat harmonis. Keduanya pun dikaruniai dua anak lelaki. Akan tetapi, Baim Wong diketahui mendaftarkan permohonan talak cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin tanggal 7 Oktober tahun 2024 melalui ekot, untuk mengakhiri pernikahannya dengan Paula Verhoeven. Baim Wong akhirnya buka suara terkait biduk rumah tangganya dengan Paula Verhoeven, satu hari setelah mendaftarkan permohonan talak cerai. Baim Wong mengakui masalah rumah tangganya dengan Paula Verhoeven diwarnai dengan adanya pil, atau Paula diduga berselingkuh dengan sahabat atau teman dekat Baim sejak 1 tahun lalu. Baim Wong sempat bertahan selama beberapa bulan tinggal satu atap dengan Paula Verhoeven, usai mengetahui istrinya diduga berselingkuh. Tapi, 7 bulan lalu, Baim Wong memilih keluar dari rumah dan membawa anak-anak. Ia pun tinggal di kantornya yang berjarak sekitar 1,5 km dari rumahnya. Terima kasih telah menonton!